Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buwela? Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pelajaran Nahbu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Arab ya. Ada yang isim, fiil, dan juga huruf. Nah di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dengan materi tentang fa'il ya. Nanti ada fa'il, kemudian maf'ul, dan juga fiil ya. Jadi kali ini kita akan membahas semacam-macam kata, tapi dari segi mana sih yang subjek, objek, dan apa sih harokatnya. Nah teman-teman mungkin sudah sering ya baca di dalam Al-Quran, doa-doa ya. Jadi ada huruf yang ada kata yang dia pakai doma, kemudian ada yang pakai fatah. Kenapa yang satu pakai fatah, yang satu pakai doma gitu ya. Kapan dia berubah jadi fatah, jadi doma. Nah, kali ini kita akan bahas sekilas ya. Dan memang semua itu, perubahan itu, kebanyakan dipengaruhi oleh posisi dia sebagai apa. Apakah dia sebagai fa'il, atau ka' maf'ul ya. Nah, kali ini kita akan bahas tiga hal itu, yaitu fa'il, maf'ul, dan juga fiil ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang fa'il. Nah, kita lihat dulu, ini ada beberapa contoh kata. Kelihatan ya, Bu Ella gambarnya. Ya, Toro Al-Quran, Toro Al-Quran, Toro Artinya Terbang. Ini Toro Al-Quran, Toro Artinya Terbang. Al-Quran Artinya Burung Merpati. Toro Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan, ini Toro ini, dia harokatnya fatah. Tapi nggak ditulis di situ ya. Toro Yatiru. Al-Quran, dia harokatnya doma. Nah, kenapa yang uspur ini doma? Jadi, fa'il, ya, tapi fa'il ini secara umum kalau kita misalkan kita bandingkan dengan struktur grammar Indonesia atau tata bahasa Indonesia, itu bisa dikita artikan sebagai pelaku. Apa? Apa? Oke, fa'il itu artinya kata kerja. Nah, kayak ini, Toro. Nah, ini Toro ini. Toro ini dia kata kerja. Fi'alun. Sedangkan fa'il ini adalah pelakunya. Nah, ya, ini fi'il ini dia, fi'il ini dia, fi'il ini kata kerjanya, fa'il itu pelakunya. Nah, ya, subjeknya. Jadi, Toro Al-Quran. Ini fi'ilnya mana? Fi'ilnya to'ro. Kata kerjanya to'ro. Al-Quran, fa'ilnya. Dia adalah pelakunya. Nah, ini terjadi di semuanya, ya. Jaro Al-Hisonu. Nah, Jaro ini fi'ilnya, kata kerjanya. Fi'il Maldi. Kata kerja masa lampau. Al-Hisonu ini adalah subjeknya atau pelakunya. Nah, jadi fi'ilnya Jaro, fa'ilnya Al-Hisonu. Nah, kemudian La'iba Al-Waladu. La'iba artinya bermain. Oh, kalau ini Jaro artinya berlari, ya. Al-Hison artinya kuda. Kuda itu berlari. Nah, kalau ini La'iba Al-Waladu. La'iba bermain. Al-Waladu anak. Nah, La'iba ini fi'il. Sedangkan Al-Waladu ini adalah subjeknya. Atau fa'ilnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau fi'il Maldi itu harokatnya Fatha. Jaro, La'iba, Toro. Kecuali kalau dia domirnya ganti, ya. Ini kalau domirnya dia, hua. Kalau domirnya hiya, jadinya ditambahin ta. Kalau domirnya hiya, jadi misalkan torots atau jarots atau laibats. Kalau domirnya mereka, jadinya toru, jaru, laibu. Sedangkan fa'ilnya, itu semua harokatnya domah. Musfur domah, hison domah, waladu domah. Nah, jadi kalau dia fa'il, harokatnya otomatis menjadi domah. Kecuali kalau ada halangannya. Misalkan bentuk katanya adalah misalkan kayak gini nih, belakangnya ada yaknya. Misalkan Fatha. Atau kemudian Asho. Belakangnya Alif atau Atoya. Itu nggak bisa dikasih domah. Tapi kalau selama dia diakhiri dengan huruf yang biasa, huruf yang sehat, huruf salim, selain Alif, Waw, dan Ya, maka dia harokatnya harus domah. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Ya'umu As-samaku. Ya'um artinya berenang. Atau menyelam. As-samaku artinya ikan. Ikan itu berenang atau menyelam. Berarti ikan ini adalah fa'ilnya. Sedangkan Ya'umu ini adalah fi'lunnya. Kemudian Yel-sawu Al-ba'udu. Yel-sawu Al-ba'udu. Yel-sawu artinya menyengat. Al-ba'udu artinya nyamuk. Nyamuk itu menyengat. Nah, nyamuk ini dia fa'il, pelaku. Maka pakai domah. Sedangkan Yel-sawu ini dia fi'l mudoriak. Nah, fi'l mudori kalau domirnya huwa, dia juga pakai domah. Kemudian, takulu Al-bintu. Takulu artinya memakan. Al-bintu artinya anak perempuan. Anak perempuan makan. Nah, takulunya pakai domah. Al-bintunya pakai domah. Ini fi'lnya. Ini fa'ilnya. Nah, ini bedanya apa sama ini? Kalau ini fi'l. Yang La'iba ini dia fi'l mudoriak. Nah, kalau yang takulu ini fi'l mudoriak. Fi'l mudoriak ini dia untuk masa lampau. Kalau mudoriak untuk masa depan. Ya, begitu ya. Kalau dia untuk... Kalau domir udah paham, Bu ya? Domir-domir perubahan kata kerja. Apa lagi ya? Ya, jadi kalau... Di sini fokusnya saya ke ini aja. Ke perbedaan fa'il aja dan ma'ul ya. Yang pasti kalau perubahan fi'l itu nanti dia sesuai perubahan. Sesuai dengan perubahan domir. Jadi, kalau dia laki-laki. Pakainya ya'umu. Kalau dia perempuan. Pakainya ta'umu. Kalau mereka ya'umuna gitu ya. Perubahannya itu mungkin ada bisa dilihat di buku... Lima kunci bahasa Arab. Dan juga di dalam... Kalau nggak salah di buku jilid 2 juga ada ya. Perubahan fi'l madi dan mudoriak. Nah, itu dia tentang fa'il. Jadi, fa'il itu adalah pelaku yang melakukan pekerjaan. Dan dia biasanya dalam bahasa Arab itu letaknya setelah kata kerja. Beda dengan di bahasa Indonesia. Kalau misalkan saya mau mengatakan... Burungnya terbang. Itu saya ucapkan burung dulu. Baru terbang. Burung terbang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu kata kerjanya disebut duluan. Toro alonsfuru. Terbang burung. Kalau saya katakan alonsfuru toro. Ya, dengan struktur Indonesia. Alonsfuru toro. Itu boleh juga. Boleh juga. Tetapi adalah bentuk yang tidak lazim dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bentuk aslinya, struktur aslinya, kata kerja disebut duluan. Baru dilanjutkan dengan kata pelakunya. Jadi, toro alonsfuru. Jarang sekali mereka menyebutkan alonsfuru toro. Tapi boleh juga. Tetapi secara asli, kalau tidak ada yang membedakan atau secara normal. Mereka akan mengatakan toro alonsfuru. Jarang alonsfuru. Yang umu asamaku. Dan lain sebagainya. Jadi, kata kerja disebut duluan. Baru dilanjutkan dengan fa'il. Ya, itu dia penjelasan singkat tentang fi'il dan fa'il. Dan dalam semua posisi, dalam bentuk apapun, fa'il harukatnya selalu domah. Selalu domah. Ya, itulah kenapa alonsfuru domah, alhisonu domah, alwaladu domah. Karena mereka adalah pelaku atau fa'il. Maka harukatnya harus domah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Bu Ella. Oke, itu kenapa dia pakai fa'il. Kenapa pakai fa'il tanwin? Karena itu ada anna. Ashadu anna muhammadan. Karena ada anna, muhammadnya menjadi mansub. Terkena efek dari anna. Maka harukatnya harus fa'il. Sama kayak innal insana. Lavi khusrin. Ya kan? Surat al-Asr. Innal insana. Karena ada inna, maka insannya jadi pakai fa'il. Iya. Iya, begitu. Karena muhammad ini dia bentuknya ada tanwinnya, maka dia pakainya muhammadan. Karena muhammad nama orang ya. Tidak bisa dikasih alif lam. Maka jadinya muhammadan. Wa'ana muhammadan rasulullah. Ya, begitu Bu Ella. Itu ada nanti di bab-bab selanjutnya dari buku ini. Cuma yang akan saya bahas nanti sampai sini aja biasanya. Karena waktunya terbatas. Oke. Kalau yang lain dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya Bu Ella ya. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Setelah fa'il, saya akan masuk ke ma'ul ya. Nah, disini ada kaida umum. Al-fa'il ismun marfu'un taqot damahu fi'alun. Isim yang marfu' yang harukatnya doma. Taqot damahu fi'alun yang didahulu dengan fi'il. Wadalla alalazi fa'alal fi'ala. Dan menunjukkan orang yang mengerjakan perbuatan. Mengerjakan suatu pekerjaan. Oke. Nah, disini ada contoh. Soha'ad-diku wakofa thawru baka'at-tiflu. Ya, coba Bu Ella udah bisa... Ya. Oh, masih bersin tadi ya. Oh, yaudah. Loading kali ya. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Oke. Oke, kita tunggu aja ya. Gimana Bu Ella? Belum juga ya? En voorgesin ini. Alliin, welcome. Ok. Eh. Beb GT4V5604. Tolong aja ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mafmulubi. Mafmulubi ini adalah objek. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenai objek atau sesuatu yang terkena pekerjaan. Misalkan saya membuka pintu. Pintunya itu objek. Dia yang terkena pekerjaan. Saya mendorong meja. Berarti mejanya objek. Dan seterusnya. Ya, gimana bu? Sudah kelihatan ya? Layarnya mafmulubi. Oke, kita akan baca. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Nah, ini syadda atilmizu alhabla. Syadda atilmizu alhabla. Syadda artinya mengikat. Atilmiz ini siswa. Alhabla artinya tali. Ya, siswa mengikat tali. Tawad albintu as-saubah. Tawad albintu as-saubah. Tawad artinya melipat. Albintu anak perempuan. As-saubah artinya baju. Nah, kalau kita lihat Tawad di sini. Dia ada taknya. Karena pelakunya adalah albintu. Albintu artinya anak perempuan. Anak perempuan melipat baju. Nah, karena kata kerjanya ini dilakukan oleh perempuan. Maka dia pakai tak. Untuk menunjukkan feminisme. Menunjukkan bahwa yang melakukan ini perempuan atau feminin. Nah, sedangkan kalau kita lihat. Ini albintu ini. Atilmizu ini. Ya, karena dia fa'il. Maka harokatnya dia doma. Tapi al-hablah dan as-saubah. Karena dia objek. Maka harokatnya menjadi fatah. Al-hablah as-saubah. Akal az-zi'bu al-khorufah. Akal az-zi'bu al-khorufah. Ya. Oke, selanjutnya tajabu ya. Akal az-zi'bu al-khorufah. Akal ini fi'ilmaldi. Kata kerja masa lampau. Az-zi'bu pelaku. Nah, dia adalah. Ini apa namanya. Serigala ya. Al-khoruf artinya kambing. Ya, jadi. Az-zi'bu. Serigala itu. Oh, iya. Oke. Jadi, yabi'u al-khorufah. Al-lahma. Nah, khorufah ini. Khorufah ini. Sepertinya penjual daging berarti ya. Yabi'u al-khorufah. Al-lahma. Ini saya kurang paham artinya khorufah. Nah, yang ini jual ya. Menjual. Akosop menjual daging. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa. Pertama itu ada yang namanya. Ini ya. Ini syadda ini. Nah, ini adalah. Dia adalah patah kerja. Nah, sedangkan atil mezu ini. Dia adalah fa'il atau pelaku. Nah, al-hablah. Itu adalah objeknya. Nah, jadi kita lihat nih. Al-hablah. Kemudian as-sawbah. Kemudian al-khorufah. Kemudian ja'izatan. Kemudian da'jajatan. Kemudian lahma. Nah, ini mereka semua ini. Harukatnya semuanya fathah. Kenapa mereka fathah? Karena mereka adalah objek. Ya, karena mereka adalah maf'ul. Ya, yang kita lihat di sini. Nah, ini maf'ul. Nah, karena mereka adalah maf'ul. Ya, maka harukatnya semuanya fathah. Ini fathah. Ini fathah. Ini fathah. Dan ini semua kita temukan di semua kalimat ini. Jadi, semua objek dalam bahasa Arab itu harukatnya harus fathah. Nah, jadi kita lihat di sini. Di harukatnya harus fathah. Dan kalau dianggap fathah, berarti dia salah. Salah tulis. Nah, begitu ya. Gimana, Bu Ella? Kedengeran nggak ya? Oke, jadi begitu teman-teman sekalian ya secara umum yang bisa saya sampaikan. Jadi, kalau kita melihat di sini bahwa memang semuanya ini seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi, dalam kesempatan ini kita belajar tentang maf'ul tadi ya. Aduh, kepencet guys. Maaf ya. Kem당ol. P subjective, jadi dia. Oke, terima kasih. hai 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 oke jadi ini file ya ya oke teman-teman itu dia tadi kita belajar file dan file dan setelah maul eh sorry file file dan maul ya dan karena saya sudah bahas di sini maul berarti sekarang sisanya saya akan membahas file nah jadi file ini kita kembali lagi ke kembali lagi ke halaman yang tadi ya mohon maaf nih kita bolak-balik dulu ya nah sekarang kita masuk ke file ya jadi saya pembahasannya harusnya file dulu ya tapi nggak apa-apa karena sudah terlanjur kita lanjutkan saja nah jadi file itu adalah kata kerja ya teman-teman ya nah ini kata kerja ini penting sekali oke nah ini taksi mulfingli biang tizar biang tibari zamani ya jadi ini membahas tentang pembagian kata kerja berdasarkan eh zaman berdasarkan waktunya oke kita lihat di sini ya ada Jaro Al-Kalbu ya Jaro artinya berlari Al-Kalbu artinya artinya anjing-anjing berlari wakofa Ar-Rajulu wakofa artinya berhenti Ar-Rajulu artinya orang kemudian doa Al-Kitabu doa artinya hilang Al-Kitab artinya buku kemudian dakotisa'atu dakot itu berdetak saat itu jam jamnya berdetak jatil bintu jat itu datang Al-Bintu itu perempuan perempuan itu datang baduti ada jatuh badut itu bertelur ada jatuh itu ayam nah kita lihat dari sini semua bahwa semua ini ya kita lihat ini adalah kata kerja ya Jaro wakofa doa dakot ja'at badut dan ini adalah kata kerja masa lalu ya Fi'ilmadi masa lalu nah apa itu Fi'ilmadi Fi'ilmadi adalah kata kerja yang terjadi di masa yang lampau dan dia memiliki perubahan yang kalau teman-teman lihat di sini ya ada perubahan nih kalau dia pelakunya laki-laki tidak ada tak marbuto di akhirnya tidak ada tak terbuka di akhirnya tapi kalau dia perempuan pelakunya feminin maka anda lihat di eropatnya berubah bentuk katanya berubah jadi ada tak terbuka di belakangnya ini ya ini menunjukkan bentuk feminin bahwa dia adalah kata kerja bentuk feminin karena itu dia pakainya ada taknya di belakang sebenarnya ini tanya sukun ya karena dia bersambung dengan sukun juga maka pakai kasro dakotisa karena kalau sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca jadinya dikasih kasro oke nah ini yang disebut dengan Fi'ilmadi Fi'ilmadi kata kerja masa lampau nah selanjutnya nanti ada kata kerja yang lain ya yang untuk masa sekarang dan masa depan nah itu namanya Fi'il mudoriak nah Fi'il mudori ya nah ini Fi'il mudori ini apa bedanya kalau Fi'il mudori ini dia itu untuk masa sekarang dan masa depan ya jadi teman-teman bisa lihat dan kalau di Fi'il mudori ini ya itu ada huruf depannya yang berubah di depannya kalau Fi'il madi yang berubah di belakangnya jadi kalau gosala yaksilu kalau Fi'il madi gosala untuk untuk dia laki-laki kalau untuk saya laki-laki jadi gosaltu saya mereka laki-laki jadi gosalu dia perempuan jadi gosalat jadi yang berubah di belakangnya tapi kalau di Fi'il mudori yang berubah itu di depannya di huruf pertamanya nah anda lihat ini kalau dia saya laki-laki pakai nagsilu albasu kalau kami ya kami pakainya nalbasu ini jadinya pakainya nalbasu nagsilu dan kalau laib bayal abu jadinya nalabu namsi nah kalau Fi'il madi itu dia di belakangnya jadi kalau kami kami bermain jadinya laibna kami berjalan mas syaina dan seterusnya nah dan kalau untuk dia laki-laki pakainya ya yan bahu al kalbu yan tabhiu al harisu takulu al bintu nah ini aksilu artinya saya mencuci yadaya kedua tangan saya albasu siabi saya mengenakan siabi pakaian-pakaian saya nalabu bil kuroti saya bermain kita bermain dengan bola nah nalabu ini kita ya kalau albasu saya namsi filhukul saya kita berjalan di kita berjalan di ladang ya hukul artinya ladang jamak dari haklun yan bahu al kalbu yan bahu itu menggonggong kalbu itu anjing yan tabhiu artinya apa namanya sadar atau bangun al haris artinya penjaga takulu ini makan al bintu ini anak perempuan tas bulu al wardatu tas bulu itu layu ya al wardatu itu bunga mawar nah dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kata kerja untuk masa sekarang dan masa depan itu dia perubahannya di depan ini ada a, ada na, ada ta, ada ya perubahan sesuai dengan domir tapi kalau vial madi perubahannya di belakang ada gosala, gosaltu, gosalat, gosalna, gosalu, gosalna gitu ya bu elas sudah bisa dengar saya iya, sampai mafol iya harukatnya fathah oke disini dia begini ya kalau yang ini yadaya ini axilu yadaya sebenarnya sebenarnya ya sebenarnya dia objek dia kedua tangan jadi pakainya iya dia dia mafol ini yadaya mafol al basuh dia mafol juga tetapi karena dayanya karena siabi ya siabi ini kan pakaian saya karena dayanya dia jadi kesulitan untuk memunculkan fathahnya maka dia gak jadi fatha tapi kalau saubun aja misalkan al basuh as saubah itu karena dia mufrot dia bisa kelihatan dia bisa muncul fathahnya tapi kalau disini karena disambung dengan kepemilikan milikku pakaian maka dia gak bisa muncul fathahnya kalau ini dia bukan objek ya ini dia pelaku maka dia pakai doma nah ini semua semua ini pelaku maka dia pakainya doma nah kalau ini dia memang objek tetapi karena dia udah dayanya dia bentuknya jadi agak beda tetapi ini masih pakai fathah ya nah kalau yang disini karena dia dayanya ya yang nyambung menunjukkan kepemilikan milik saya maka gak bisa dikasih fathah disini kalau yang mafol tadi kan sudah kita kasih contohnya bu ya sudah lihat ya yang ada contoh mafol yang biasa yang murni lah yang gak ada campurannya kalau yang tadi itu memang dia benar-benar mafol ya kalau mafol itu ya dia fathah semua yang sudah kita bahas tadi ya yang disini ya nah kalau disini ya yang disini semuanya dia pakai fathah ya syadda tilmizu al-habla al-sawba ya ini semua fathah karena dia objek ini dalam kondisi normal ya dia gak gak bentuk jamak kemudian gak ada ya gak ada domir kepemilikannya maka dia fathah nah tapi kalau kalau ini kalau gak dalam kondisi ini ya kayak tadi kadang dia berubah oke bu untuk mafol bisa udah dipaham ya ya pokoknya kalau mafol dia fathah pakainya nah saya tadi masuk ke vl harusnya vl yang pertama cuma saya kelewat tadi ya jadi vl itu ada tiga ada pertama vl maldi vl maldi ini untuk masa lampau yang kedua vl mudor ya vl mudor ini untuk masa sekarang masa depan yang ketiga vl amer nah vl maddi yang seperti ini mungkin bu Ella juga sering lihat ya dia itu rata-rata terdiri dari tiga huruf dan perubahannya ada di belakang nah kalau dia untuk perempuan pakai tak terbuka seperti ini atau tak mafto nah jadi kalau dia untuk laki-laki dia laki-laki pakainya begini nah jaro al kalbu wakova al rojulu kalau untuk perempuan jadinya jaro al kalbu wakova al rojulu do'ats misalkan al kurwa satu ya ini menunjukkan file-nya kalau file-nya feminim dia pakainya tak kalau file-nya maskulin ya nah dia pakainya nggak pakai nggak pakai tak dan berubah juga kalau dia misalkan pelakunya kita maka pakainya jaroina wakova di'ana kalau di'ana bisa ya kemudian kalau misalkan pelakunya mereka jadinya pakai waw jaro wakovu do'au dan seterusnya kalau dia mereka perempuan pakainya berlalu sesuatu yang sudah berlalu nah tetapi untuk yang jenis kedua jenis kedua adalah namanya file mudoria nah ini yang saya bahas tadi file mudoria ini nah file mudoria ini dia harokatnya perubahan-perubahannya ya perubahan-perubahan yang terjadi kalau terjadi perbedaan domir itu ada di depan ya aksilu nalabu namsi yanbahu ta'kulu nah kalau untuk aku pakainya aksilu kalau kamu ta'ksilu nanti ada yang sama ya antara dua antara kamu dan juga dia perempuan itu sama sama-sama pakai ta ini kayak gini ta'kulul bintu ini artinya dia perempuan makan kalau kamu makan juga pakai ta'kul sama cuma perbedaannya ada di sini ya di pelakunya nah untuk file ini dia adalah file yang terikat dengan masa masa depan dan masa sekarang ya jadi bisa untuk masa sekarang bisa untuk masa depan aksilu yadaya saya mencuci kedua tangan saya albasu fiabi saya mengenakan mengenakan atau memakai baju-baju saya nalabu bilkuro saya bermain bola nam si filhukul kita berjalan di kebun yan bahu al kalbu anjing itu menggonggong yan tabihu al harisu penjaga itu bangun takulu al bintu anak perempuan itu makan tas bulu al wardatu bunga mawar itu layu ya begitu kurang lebih tentang fil mudoria dan fil madi bisa dipahami ya bu elah oke kita lanjut ke satu lagi ada satu fil lagi yaitu fil amr nah fil amr ini artinya adalah perintah ya nah ini disini ini adalah kata perintah jadi kalau fil amr ini sebenarnya dia nanti bentuknya sama kayak fil mudoria cuman dia diakhiri dengan sukun jadi kalau fil mudoria nya laibah fil madinya laibah fil mudoria nya yal abu nah fil amr nya ilab jadi huruf mudora di depannya diganti alif ya dikasih kasro kemudian huruf terakhirnya dikasih sukun jadinya ilab ini atamayut imu atamayut fil madi yut'imu fil mudoria fil amr nya pakai at'im at'im af'il dari filnya dari wazennya af'il kemudian nazofa yunazifu nah ini bacanya nazofa yunazifu ada tasdidnya disini ya nazofa yunazifu fil amr nya nazif fil madinya nazofa fil mudoria yunazifu fil amr nya nazif jadi dihilangkan yaknya jadinya nazif kemudian nama yanamu nah nama yanamu dia adalah fil apa isinya misalnya ajuf ajuf ya atau fil yang huruf tengahnya itu huruf ilah ada huruf waw di tengahnya maka nama yanamu fil madinya nama fil mudoria yanamu fil amr nya nam jadi waw nya hilang fil jadi kalau ada huruf ilah di tengah-tengah fil kata kerja fil maka dia akan hilang kalau dia berubah menjadi fil amr ya misalkan koma yakumu koma fil madi yakumu fil mudoria fil amr nya kum waw nya hilang kemudian sona yasuno sona artinya menjaga kalau koma tadi artinya berdiri ya sona yasuno menjaga kata kerjanya jadi kata perintahnya menjadi sun sona fil madi yasuno fil mudore sun jadi fil amr waw nya di tengah hilang jadinya sun nah ini kita lihat lagi tamahal fil sair nah kalau ini dia yaknya yang hilang harusnya ada yak di depan kalau di fil mudore dia kalau fil madi tamahala fil mudore nya tamahalu ya tamahalu fil amr nya tamahal nah jadi cuma dirubah saja dari fil madi tamahala lam nya dijadikan sukun jadinya tamahal kemudian ajid matro ato'am ajid matro ato'am ajada ini dari kata ajada yujidu ajada artinya menguasai atau mempelajari dengan baik gitu ya pelajarilah dengan baik matro to'am matro itu mengunyah ya to'am makanan jadi lakukanlah dengan baik pengunyahan makanan maksudnya kunyalah makanan dengan baik nah ini kata perintahnya jadi ajid ajada yujidu ajid sama bentuknya kayak ini ato'amayutimu jadi ata'im ajid akhrojayukhrijo mengeluarkan jadinya akhrij oke gimana Bu Ella bisa dipahami kah? ya betul betul iya betul iya betul itu ada wazennya seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sorof ya Bu ya masih ingat Bu ya iya 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 itu memang bagusnya dihafal sih jadi ya memang itulah kita kan ya namanya kursus terbatas ya kalau di pesantren ya kita di uji itu nanti di uji-ujian lisan suruh ngafalin nanti suruh baca satu-satu itu ya setoran ke guru kita cuman ya itu iya ini juga udah lumayan ya udah-udah ini Bu ya udah lebih lebih ada gambaran ya ya mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini ini juga sudah cukup banyak ya mudah-mudahan tidak terlalu berat bagi Bu Ella dan teman-teman peserta ya gimana Bu pusing gak gak terlalu ya Alhamdulillah ya jadi itulah dia dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan fi'il kemudian maf'ul dan juga fi'il fa'il dan maf'ul nah fi'il itu adalah kata kerja yang dibagi menjadi tiga ada fi'il amr ya ada fi'il mudore dan juga ada fi'il fi'il ma'di sedangkan kalau fa'il dia ya cuma satu itu ya fa'il dia adalah pelaku yang mengerjakan perbuatan dan kalau maf'ul dia adalah objek kalau objek dia harukatnya fatha kalau fa'il dia harukatnya doma oke mungkin saya coba tes sedikit ya Bu Ella ini ada ada soal-soal disini oke jana alfalahu kutnahu wabahu suma ishtaroh biba'di samanihi jana artinya memetik alfala itu petani kutnahu itu katun atau kapas nah ini ya yang saya yang saya kelihatan gak Bu ada merah-merah Bu itu kelihatan ya oh gak ada oke ini ya nah itu ya nah itu yang saya kasih daris biru jana alfalahu kutnahu wabahu suma ishtaroh biba'di samanihi mayahtaju ilaihi ini saya artikan dulu jana artinya memetik falah itu petani kutnahu itu kapas kapasnya wabahu dan menjualnya suma kemudian ishtaroh dia membeli biba'di samanihi dengan sebagian uangnya sebagian harganya mayahtaju ilaihi apa yang dia butuhkan maksudnya uang hasil itu dia belanjakan begitu ya nah silahkan ibu cari tentukan dari kalimat itu mana yang fi'il madhi mana yang fi'il mudharyak ya silahkan ya bagus terus petani ya apa bahasa rapi file ya bagus terus kutnahu iya objek apa bahasa rapi objek mafong iya bagus betul itu huruf huruf aja huruf huruf atof bukan huruf jar dia dia huruf atof huruf atof itu untuk menyambungkan kita belum pelajari dia gak ada pengaruhnya kepada harokat gak ada pengaruhnya ba'ahu ya betul film di iya iya betul istaro yastari film mudrenya istari yastari betul itu film adhi betul bibang di iya bibang di oh bukan bantini dia isim artinya sebagian sama ini iya harga harganya iya iya apa itu VL isim atau huruf apa besar iya iya isim iya betul kalau hi nya iya pokok iya betul iya betul domer ya kalau ma apa ma iya betul itu huruf pokoknya itu huruf itu huruf kalau disitu dia untuk ini apa namanya ismul mausul jadi untuk menyambung seperti yang yang dalam bahasa Indonesia yang kalau dalam bahasa Arab ismul mausul ya pokoknya itu huruf juga sih ya itu nanti pelajarannya agak jauh nanti sepertinya di jirid 2 dari buku ini iya iya tajuh iya betul ilaihi 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 ini dia sebenarnya huruf huruf jar ilaih huruf jar iya iya ilaih iya domir betul ya udah bagus alhamdulillah ya sudah bisa mengenali macam-macam kata itu menurut saya sudah bagus sekali sudah cukup bisa ini lah ada sudah ada gambaran gitu ya bisa membedakan satu sama lain antara kata menurut saya sudah sangat bagus menurut saya dan mudah-mudahan bisa dipahami ibu ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja jangan ragu-ragu ya mudah-mudahan tetap semangat ini ibu Elah karena saya lihat yang semangat sudah tinggal sekian persen ya mudah-mudahan isi koma ya ini kita sudah masuk ke bulan terakhir jadi ini pertemuan kita ke 10 dalam kajian live-nya berarti kita sisa 2 pertemuan lagi yang live yaitu tentang soraf dan tafsir nanti mudah-mudahan ada umur dan isi koma sampai akhir dan kurang lebihnya saya mohon maaf saya cukupkan dulu ya bu Elah ya ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati